What's up Skoll fans, welcome back to Time Out Aduh Time Out geng, gue bakal kangen banget Ada yang ngeliatin Dylan Brooks, Dancing with the Grizzles like this Tapi menurut gue itu adalah salah satu entrance yang paling keren di NBA Sayangnya gue gak punya videographer, Siko Gue punya videographer opening Time Out hari ini Gue dance like that guys Tapi bagaimana gue Ruki Padilla Dan selamat datang di kelas Time Out hari ini Time Out geng, kita pastinya hari ini akan membahas tentang Dylan Brooks Yang kabarnya gak akan di resign oleh Memphis Grizzlies At any circumstances Gila ya, itu kira-kira kayak terhaluan gak ya Apa yang dilakukan oleh Memphis Grizzlies kepada Dylan Brooks Itu semua kita akan membahas di kelas Time Out hari ini Of course, what's up Lakers Nation Wah ini semua fans dari Lakers Pada feel good semua Apalagi mereka kemarin berhasil mencuri game pertama di Chase Center Untungnya gue gak di demo fans dari Lakers kemarinnya gak bikin Time Out Karena memang gue main sibuk banget Gue main itu ngeliput latihannya tim nasional basket Indonesia kita Yang siap-siap untuk ke SEA Games Jadi pastikan kalian support konten tersebut Dimana gue interview Anda Karena Pras Tawa, Leicester Prosper, Benen Jowado, dan juga Anthony Bion Do you know I'm very hyped about our national team Dan of course, bahasan utama kita hari ini adalah tentang Jordan Poole Kira-kira apakah salah atau tidak itu 3 poin terakhirnya ya Jadi itu lah topik-topik kita untuk kelas Time Out hari ini And of course, gue mau kasih special shout-out Kepada salah satu member gue yaitu DK Lesmana Yang kemarin mungkin memencangkan rekor dunia kali ya Dia berbagi 140 members Pas lagi gue live chat, men So, man, that is epic banget sih menurut gue So, once again, gue sampai speechless I think DK Lesmana is our MVP, men, in this channel So, once again, thank you so much dong Kepada DK Lesmana Dan juga kepada semua yang sudah memberikan donasi Lewat Saweria, lewat Super Chat Lalu juga banyak banget main member-member gue juga bagi membership juga kemarin ini So, hopefully, members yang baru dapet gift main ini Semoga akan betah sih jadi member di channel ini Seperti biasa, guys Sebelum kalian nonton kelas Time Out hari ini Pastikan kalian tekan dulu tombol like-nya Yup, udah ditekan ya Oke, kalau gitu Thank you so much guys for watching Time Out hari ini Dan kalau gitu kita bisa mulai kelas hari ini Kita akan mulai dengan Dylan Brooks Rough week, though, untuk Dylan Brooks Setelah timnya kalah dari Los Angeles Lakers kemarin ini Sekarang Memphis Grizzlies Timnya tampaknya tidak mau resign dia Dan gue belum pernah sih kayaknya liat report kayak gini ya Bener-bener gak mau resign at any circumstances Itu bahasanya ngeri banget sih menurut gue Jangan-jangan Dylan Brooks nih udah kena cancel culture nih Nama Memphis Grizzlies Tapi kalau gue sih wajar ya Kalau gue sih wajar banget melihat bagaimana tegasnya Front office-nya Memphis Grizzlies ini Gue yakut mereka juga udah capek banget dengan kelakuan si Dylan Brooks Dan kayaknya setiap kali Dylan Brooks bertingkah Ataupun mengeluarkan komentar-komentar yang menantang Itu biasanya Memphis Grizzlies udah pasti kalah ya Either di game tersebut Ataupun di series tersebut Jadi Memphis Grizzlies ini kayaknya udah capek banget dengan antiknya dia Apalagi juga kalau gue baca Ini katanya Dylan Brooks itu Merijek ataupun juga menolak tawaran Contract extension dari Memphis Grizzlies Di awal season Jadi ini mungkin kayak manajemennya Memphis itu udah mentok banget nih Naik darahnya menurut gue Ya bisa-bisa LeBron James Really ended this man Whole career man Kemarin ini Walaupun gue liat Steven Jackson agak kesel dengan Memphis Grizzlies Bagaimana menurut dia Dylan Brooks itu pemain Apa ya Kekasih segalanya di setiap game untuk Memphis Grizzlies Agree Gue gak menyalahkan statement dari Steven Jackson Cuma menurut gue Kayaknya memang si Memphis Grizzlies ini Pengen move on I think they wanna move on from Dylan Brooks Dan mencoba bermain tanpa dia Mungkin akan mencari penggantinya nanti Ataupun siapa Mungkin Lucknard Bisa menggantikan dia si next season Apalagi kemarin Memphis melihat juga Ah Dylan Brooks cuma 31% aja Nembaknya pas di Playoff Dan juga mungkin mengulangkan statement-statement Yang mungkin memotivasi Lakers Jadi gue gak ngerti sih Gue ngerti banget kenapa Si front office-nya marah Tapi kira-kira sekarang Tim mana Yang mau ngambil Dylan Brooks Itu yang gue penasaran sih Karena Of course The jokes and the memes Kemana ada yang bilang mau ke Indonesia Lalu ke China Kalau gue bilang sih I think Masih ada tim NBA Yang akan interested in him Karena kita udah tinggal Bingung aja sih Kita ada tim NBA Mana yang mau ngambil resiko sih Ngambil dia Dengan dramanya dia Paling epic sih Kalau ke Warriors Atau ke Lakers sih But Gue sih gak masalah sih Kalau Clippers mau ambil sih Jujur aja gue gak masalah Hama sekali Tapi gue rasa sih Akan tim-tim Mungkin yang rebuilding Or something like that Tapi kita lenggu aja Kalau menurut kalian Di link-link kalian kemana Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah Sekarang kita minta ke Joel Embiid Yang kemarin ini Terpilih sebagai MVP tahun 2022-2023 Embiid mengalahkan Niko Yogi Dan juga Yanis Atetekumpo Embiid tapi berhasil Melanjutkan Trend Big Man Untuk menangkan MVP Dan juga Trend pemain internasional Ya gila Berapa tahun udah Pemain internasional Terus yang menang Embiid menang MVP Setelah dia menjadi Scoring champion 33,1 point per game Career high itu Dan juga career high 54,8% Field goalnya dia Banyak yang marah sih Bukan Yogi Gue pun juga kecewa Jujur aja Kalau gue Disuruh pilih Kalau gue harus voting Gue akan killin Nikola Yogi For the hat trick Biar hat trick Tiga kali Jadi MVP Tapi gue juga gak mau Mendiskredit Joel Embiid Karena Joel Embiid Had a great season Monster on both ends The whole season Dia main berapa game Gue gak liat Tapi mostly Di regular season Dia lumayan healthy Di season Dia juga membantu Philly Memenangkan 54 games Itu adalah Most win Untuk Sixers Sejak 2021 So 22 years That's crazy I think Walaupun orang bayangin Protes Seperti gue juga protes Yang mana bukan Nikola Yogi Tapi Gue gak akan Meniskredit sama sekali Seasonnya Joel Embiid Menurut gue Amazing season From him And selain dapet MVP trophy Main dia juga dapet Jam tangan Rolex Dari James Harden Special gift Ternyata James Harden Main ke Vegas Itu untuk Mesen Rolex Ada customnya MVP 23 Dan tadi sebelum Game kedua pun Dipamerin dulu Di ESPN Mantep banget ya Pemain Dewa United Mungkin Tadi kalau Kaleb Menang MVP Di season Boleh kali patungan Beliin Rolex juga But Abis menang Pemain ini Dia celebrate Dengan timnya Langsung dia langsung Muter balik Bila I'm back Ketam-tamannya Untuk game kedua Sayangnya tapi Embiid hari ini Come back Di game kedua Tapi Philly got Smoke By the Celtics Hari ini 121.87 TK margin terbesar Di playoff Untuk Philly sih Kalahnya Mereka Masih accomplish Their goal Split The first two game With the Celtics Tapi menurut gue Bagaimana Cara mereka Kalah di game ini Apalagi dengan Ada Embiid comeback Ini menurut gue Pemain Philly Bisa kena mental sih Tapi ngakak juga sih Gue dipikir-pikir Gila Juan Embiid mungkin Deketama-tama Kali ketemannya gitu I'm back Tapi timnya malah Dibantai abis hari ini Dan Embiid Rekordnya 1-9 Sekarang ini Melawan Celtics Di NBA playoff Kasian sih Embiid sih Pasti dibully abis Abis menang MVP Tapi timnya dibantai Pasti orang-orang bilang Masih MVP Timnya kayak diginiin sih Kayak gitu Masih online Tapi Embiid tadi Sempet ngeblock Dunknya Jalen Brown Impactnya dia Tapi emang hari ini Menurut gue Hanya protecting The rim aja Dia hari ini Dapet 5 block shot Offense Keliatannya masih agak Rusty hari ini 4 dari 9 aja Dia hanya selesai Dengan 15 poin Padahal Sayang banget Ini ada kesempatan besar Untuk Philly menang Sebenarnya Karena Jason Tatum hari ini Gak produktif sih Jason Tatum hari ini Cuma 7 poin aja Dan hanya main 19 menit And this is the lowest Total point Of the season For him Tatum gak nemu Ritmnya sama sekali Hari ini Dan miss A lot of A couple of Open shots Menurut gue Cuma Ya Apa ya Timnya emang Deep sih Si Saltis ini Dan kayaknya ya Kalau menurut gue Tim Saltis ini Punya motivasi Lebih Pas melihat Embiid ada di lapangan Sih kemarin ini I feel like Yeah man Si Gue sampe mana nih Tadi nolos gue ya I feel like Kalau si Saltis ini Mainnya pinter Dan selalu jalanin Strategi Dan juga gameplay Mereka Mereka lumayan Unstoppable Dan lu bisa lihat Di game hari ini sih Tadi di game Game ini Game ini selesai Di quarter ketiga Menurut gue Saat Saltis outscored Philly 35-16 Berkat Malcolm Brockton Dan juga Derek White Yang outscored The whole Philly team Tadi di quarter ketiga Mereka berdua Mencetak 19 poin And at one time Hari ini Philly Down by 36 poin That is rough Jillian Brown Dari awal Udah agresif banget Kalau hari ini Dia sempet nyetak 13 dari 18 poin Pertamanya Saltis Dan dia Hari ini selesai Dengan 25 poin Bener ya gue Gak salah kan ya Gue ngetiknya 35 Tapi harusnya Dia 25 poin hari ini Dan juga Malcolm Brockton Yang off the bench Kembali Six men of the year Make a lot of A lot of impact today He sets a new playoff Career high Dengan 6 kali 3 poin Game ini Dan dia selesai dengan 23 poin Tapi tadi kuncinya juga Menurut gue Celtics just nembak 3 poin Terus aja sih Mereka hari ini 51 kali Nembak 3 poin Dan masuk 20 Mereka punya back shooter sih Si Celtics ini Jadi Kalau mereka bisa lebih sering Nembak 3 poin I think that will be good For them Sedangkan Sixers Hari ini hanya 6 dari 33 poin Atau hanya 18 poin Aja dari 3 poin Dan itu membuat Gapnya jauh Di game ini Celtics played great defense On Harden Kita tau main Harden ini Wuh Vintage Harden Papua 5 poin Tapi hari ini Kembali ke bumi Guys Om Brewok hari ini Hanya 12 poin 2 dari 14 Field goalnya Dan 0 dari 6 3 poinnya Celtics cuts Cuts off his Driving lane Lalu juga Harang Marcus Smart Dan juga pemain Celtics lain Itu pada fight through the screen Jadi bisa challenge 3 poinnya si Harden Itu kenapa Harden hari ini Mainnya sedikit Kacrut Tapi Yang asem sih Joe Mazula Dia gak masukin Blake Griffin Gue sedih banget Tadi bener-bener jauh Masukin Blake Griffin Siapa tau dia bisa Dunk di depan Doc Rivers Itu bakal Asik banget sih Tadi kalau kata Bang Ekel Di grup Discord Bilang katanya Sungkan Blake Griffin Lawan si Doc Rivers Tapi Next gamenya Celtics butuh Jason Therrum Kalau mereka mau menang On the road They will need Jason Therrum Untuk bisa nyetak At least 30 poin Karena kita pindah New York Knicks Yang harus susah payah Kemarin ini Mengalahkan Miami Heat 111-105 Di game kedua Padahal kemarin Gak ada Jimmy Butler Jimmy Butler Kemarin ini kan Cedera ankle Jadi dia absent Di game kemarin But But Knicks butuh Sampai menit-menit Akhir Untuk bisa menang Mereka diselamatkan Lagi oleh Villanova Boys And Josh Hart Oh my god Josh Hart Ini Oke Harus dibikin patung juga nih Di depannya MSG Karena He is the ultimate glue Menurut gue Untuk New York Knicks Di 3 menit terakhir loh Di 3 menit terakhir He was everywhere Dia bola kemana Dia dikejar Dari defensive rebounds Offensive rebounds Of course Di 1 setengah menit terakhir Dia ada A big 3 point shot Untuk menyudahi Perlawanan dari Miami Heat Hampir triple-double Gila Josh Hart 14 point 11 rebounds 9 assist Gokil sih Just a complete game From Josh Hart Dan ini sekali lagi Bisa menunjukkan Value-nya dia sih Value-nya dia Untuk tim New York Knicks ini Tapi yang ngerinya Yang ngerinya Setelah game itu Dia ketangkep kamera Bilang ke Scott Foster I appreciate you Aduh Kenapa bisa begitu I don't know What that means But Jalen Brunson Was huge Also kemarin ini Dia selesai dengan 30 point Ada 1 3 point Di 4th quarter Kemarin sampai John Stark Sampai Carmella Anthony Hype banget The whole MSG Berdiri sih Gue merinding sih Pas liat si Jalen Brunson Kemarin 3 point itu Jalen Brunson juga Of course Dia Clutch juga Untuk New York Knicks Julius Randle Made his comeback Yesterday In this game Dia kemarin Langsung bikin Impact yang besar juga Complete game juga 25 point 11 rebound 8 assist Terakhir pun Ada a big offensive rebound Dimana dia foul Dia dapet free throw Cuma free throw-nya Nix harus lebih bagus sih Kemarin banyak banget Miss free throw Saya menurut gue Julius Randle Ternyata Masih dibutuhkan Memang New York Knicks juga Dia comeback Dan juga memberikan Positive impact banget RJ Barrett Masih konsisten juga Mainnya RJ Barrett 24 point Kemarin ini Tapi kok gue Kok gue lebih Impress dengan Miami Heat sih Playing on the road Game 2 Without your superstar They were hanging Around They were hanging Around Sampai terakhir Alex Polstra We need to give him More credits Eric Polstra Dengan pemain-pemain Undrafted-nya Tapi Masih bisa Compete Kemarin ini On the road Oh iya Pemain undrafted-nya Caleb Martin 22 point Gabe Vincent 21 point Max Truss Ingat gue 17 point Kemarin ini Jadi I think This is A good modal Modal yang Bagus banget Untuk main Balik ke rumahnya Balik ke home courtnya Dan bermain di game ketiga I think They might win game 3 guys Apalagi Jamie Butler Kemarin di trash talk Sama fans di New York Knicks Senyum-senyum Lo tau kan Pemain NBA Udah senyum Dan Jamie Butler Ini kalo di trash talk Biasanya dia makin jago Jadi Bisa blunder tuh Fans Knicks itu tuh Dan dia juga Dada-dada Jumain fans Knicks tersebut So Jangan-jangan Jamie Butler Akan 40 point guys Nanti di game ketiga Agak tuh Winning game 3 nanti ya So Sekarang kita akan pindah ke Lakers and Warriors Oh my god Ini game yang sesuai Ekspektasi kita semua Sangat menghibur Sangat tegang Dan ditentukan Di detik-detik terakhir Dan viewersnya Pastinya guys Paling tinggi Adam Silver Di rumahnya Pasti masih Senyum-senyum aja Sekarang ini Tapi Lakers berhasil Steal game 1 Kemudian di Chase Center Setelah menang 117-112 Gue Sebagai fans netral Gue enjoy banget Nonton game kemarin ini Apalagi juga Ngeliatin LeBron Sampai ngikutin Steph Curry ke bench Kemudian itu Nggak kembali Ngingutin gue Sama skitnya si Supreme Dreams Itu dia pernah bikin Kayak bagaimana Untuk jaga Steph Curry Dijaganya dari rumah But Anthony Davis Wasn't playing around Yesterday He was on a mission Defense juga ngeri Dia 4 block shot Kemarin ini Walaupun ada 1 Yang bunuh diri Itu ngakak banget Dia sempat Bunuh diri Kemarin poinnya But 2 Blocknya Eddie In the clutch time Itu juga penting banget Untuk Lakers Dan Dan Kalau Eddie Lewatin screen Di tempel Di tempel Terus Di trail Di coba Masukin ke baseline Si Steph Curry nya Steph Tembaknya 2 Dari 10 Pas di jaga Vando 92% Dari tembakan Steph Curry Were contested By Vando Kemana ini So Amazing defensive performance Dari Vando Dan gue penasaran sih Apakah Ini dia bisa Terus lakukan Atau tidak Untuk jaga Steph Karena Steph pasti akan Watch film Dia akan mencoba Cari kelemahannya Vando Pasti akan ada banyak adjustment Jadi ini adalah Satu matchup Kita harus nonton sih Di game kedua Besok pagi ini But Abis di sub Vando kemarin Gue gak tau sih Kenapa si Devinham itu Ngesub si Vando Di akhir Di pertengahan Quarter 4 itu Langsung kena 14-0 run Kemana ini Dan ya Lakers kekejar Dan sempet tie Game nya Setelah Steph Curry Melakukan 3 point At the end Kemana itu Ya of course Setelah Steph Curry 3 point itu Itu set the stage Untuk Jorin Poole Menembak 3 point Gue gak kebanyan sih Mukanya Daph Nation Waktu si Jorin Poole itu Nembak dari sejauh itu Ya Jorin Poole Melakukan tembakan 3 point Di sisa 10 detik Tapi gue harus Kasih kredit dulu Kepada Lakers Punya defense Defense Lakers Pinter banget Dia pas liat Steph Curry bawa bola itu Di half court Langsung di double team Which is a smart move Untuk Steph Curry Melepas bolanya Dan mengoper ke temannya Karena lu gak mau lah Kalau Steph Curry Yang nembak bola itu You know Kalau Steph Curry Yang nembak 3 point Ya boleh dibilang 70% bisa aja Masuk sih ya Ya akhirnya Dia bolanya Oper ke Draymond Dan Draymond Oper kepada Jorin Poole yang memang Posisinya kebetulan Lagi kosong Jorin Poole mencoba Untuk menjadi pahlawan Untuk mencoba Mendorong game itu Overtime ke main Tapi sayangnya Dia break that shot Banyak orang Langsung online Di Instagram Di manapun itu Langsung argue Apakah Harusnya Si Jorin Poole itu Nembak Atau tidak Kalau gue sih Setuju sama Tyree Silverton I would Shut that shot Menurut gue Karena There's nothing wrong With that shot Di basket itu Normal menurut gue Lo sometimes You're gonna make the shot Sometimes you're gonna miss the shot Dan kebetulan Kemain untuk Jorin Poole Ya bukan waktunya dia Untuk menjadi pahlawannya Golden State Warriors Aja sih Because Menurut gue Jorin Poole deserve Deserve that shot He was playing really well Itu mungkin adalah Game playoff terbaiknya Dia ke main ini Dimana dia 21 point Lalu juga 6 dari 11 3 pointnya Jadi saat dia Nembak itu Posisinya Dia lagi 6 dari 10 3 pointnya So 60% Dia was making His shot Last night And That's why Gue don't mind That shot Karena he was In good rhythm Confident levelnya Ada disitu Menurut gue And he was It was his night Gitu And if you are A shooter If you are A shooter You're not gonna Pass up that shot Menurut gue sih Terus ada yang bilang Kenapa gak Steve Kerr timeout aja I think Steve Kerr Made the right decision Not taking the timeout Kalau menurut gue Karena He knows Somebody gonna get open Somebody gonna get open Yang memang Waktu itu open Adalah Si Jorin Poole You just have to Take the risk Dan I'm glad I'm glad The whole worst team Dari Steve Kerr Draymond Green Staff Kerry Itu semuanya pada Defense Si Jorin Poole Gue seneng banget sih Tentang hal itu Dan menurut gue Dengan mereka support Jorin Poole I think confident levelnya Jorin Poole Di game kedua Akan tetap ada disana Nantinya Cuma Mungkin Snoop Dogg aja Yang ketawa-tawa Di rumahnya mungkin Snoop Dogg sambil Mencium aroma-aroma Sesuatu lah ya Karena Snoop Dogg Di first take Dia udah bilang Jorin Poole Keep shooting Dan dia dapet His wish Dan pasti dia ketawa-tawa sih Di rumahnya Gue yakin banget sih But yeah Jorin Poole Semua sih Paling main dia Dia sempet nge-troll D'Lo juga Dia sempet nge-troll D'Lo setelah 4 point play Cuma memang Seperti gue bilang Memang belum Hoki-nya Jorin Poole Jadi gue gak pikir People should bash Kemarin ini sih Dan D'Lo Dia Jorin Russell Unsung hero Menurut gue Untuk Los Angeles Lakers Dia kembali 19 point And he hits One Timely jumper Kemarin ini Di depannya Andrew Wiggins At the post Itu susah sih On the post Sorry on the post Itu menurut gue Agak susah tembakannya Tapi D'Lo was clutch Untuk Lakers Dan orang gak banyak Yang ngomongin tembakan itu sih Menurut gue Itu adalah tembakan yang penting sih And LeBron Kemarin ini Solid game 22 points 11 rebounds And 3 blocks Like I said Defensi LeBron Kemarin juga oke banget Cuma LeBron James He gotta stop Falling in love With the three though Man Dia kebanyakan step back 3 point Yang gue gak ngerti Kenapa dia harus ambil Dia 1 dari 8 Kemarin 3 pointnya So I think Untuk LeBron He should focus Untuk mid range Ataupun juga Attack the rim more See in game 2 But hey He had a nice dunk He had a nice dunk Eli from dari Austin Reeves Kemarin ini So LeBron Still one of the best Kemarin ini Juga di lapangan So Seru sing latin Matchupnya LeBron On Steph Of course That's the storyline Tapi Steph main Selesai dengan 27 point Clay 9 dari 25 Tembakannya agak hancur Dia 6 dari 16 3 pointnya Dan selesai dengan 25 point Interesting stats though Lakers itu cuma 6 kali 3 point The whole game Sedangkan Kalau halnya trionya Warrior si Jordan Poole And Clay And Steph Kalau halnya total 16 ya Gue gak salah Tapi itu aneh Biasanya All the analytics guys Are in shambles Right now Cause Biasanya Kalau Team yang lebih banyak 3 pointnya Itu Automatic Apalagi Beda jauh Beda bisa Sampai 20 atau 10 3 point Itu udah Pasti menang sih Jadi Kemarin That's Something interesting Menurut gue Dengan stats tersebut Looney Still Dengan 23 point Gue tanya Mau ngomong apa Oh Gak ngomong Ntar kita bahas deh Ya ini yang kita akan Ngomong Dubnation Pasti bete Dengan Wasit Karena Lakers Dapat 29 Free throw Sedangkan Wors Hanya 6 Shruder Gak ngalah 10 free throw Kemarin sih Tapi Like I said Menurut gue sih Referee Come on man You gotta give more respect Sih kepada staff Curry Staff Curry Mungkin juga banyak banget Dapet kontak Tapi gak di call Juga sama Wasit Cuma emang sayangnya Juga main Wors itu Kebanyakan settle Untuk 3 point Main Wors itu 53 kali 3 point Jadi Kalau emang dia Mau dapet free throw They have to attack The rim more Menurut gue Untuk dapet kontak Dari pemain-pemain Lakers Fallnya Wors juga main sayangnya Banyak yang soft banget Hopefully Steve Kerr Akan adjust See in the next game But this is only one game Guys Dub Nation Guys remember Anthony Bina masih Sangat yakin Wors bisa menang Lawan Lakers Nanti ini Tapi Still a long series Fancy Lakers Jangan terlalu happy Bukan menurut gue Karena Hasil gak Wors in 7 Semoga aja Kejadian sih Tapi Wors besok Harus menang Besok Wors Must win game Karena Kalau lu Down 2-0 Going to LA That's game over That's gonna be Really tough Untuk comeback So itulah Time out hari ini Karena kita Menangkan prediksi Of course Cuma ada 1 game aja Warriors Lawan Lakers Di game kedua Gue langsung lah Pilih Golden State Minus 6 lah Itu udah pasti lah Harusnya Masa sih Besok Wors Warriors gak bisa menang Double digit sih Come on guys Warriors harus bisa menang Double digit lah So good luck Everybody And play of the day Of course Anthony Davis Kemarinnya 30 poin 23 ribang 5 assist 4 lock shot Joining team Duncan As the only player In the NBA history Yang pernah reach that numbers In NBA playoff So time out gang Itu dulu Untuk time outnya Once again Thank you so much guys For always supporting Time out Really appreciate everybody Like I said guys Jangan lupa untuk Kasih tau temen kalian Yang suka basket Yang belum tau time out Please let them know Biar mereka juga Jadi komunitas time out Gang Dan seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And mungkin I don't know Lihat lah Besok seseru apa game Kalau besok game nya seru banget Mungkin kita akan bikin time out Hanya untuk bahas satu game guys So once again Time out gang Thank you so much guys For watching And really appreciate everybody And we'll see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax